Untuk mengetahui perkembangan pencarian para korban yang masih hilang akibat banjir bandang di lokasi wisata air terjun dua warna, Sibolangit, Medan, Sumatera Utara, kita bergabung dengan Giska Pasaribu. Giska apa, update terkini, lalu bagaimana proses pencarian para korban untuk sementara waktu? Dan pemirsa intensitas curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, menyebabkan banjir bandang melanda lokasi wisata pemandian air terjun dua warna yang terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Minggu kemarin. Dan memang sampai saat ini belasan wisatawan yang hilang masih terus dilakukan upaya proses pencarian korban. Tommy, saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi kejadian yaitu terletak di pemandian air terjun dua warna yang terletak di Kecamatan Sibolangit. Ada pun informasi yang kami peroleh langsung dari tim Basarnas bahwasannya pencarian korban yang dilakukan sampai sore hari tadi, yaitu diketahui ada enam orang korban yang sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa lagi dan sudah dilakukan proses autopsi ke rumah sakit Polda, Bayangkara, Kota Medan. Sedangkan untuk satu orang lainnya korban ditemukan selamat yang berjenis kelamin pria. Dan ada pun pemirsa 14 orang wisatawan lainnya sampai saat ini masih dilakukan proses pencarian, di mana memang tim Basarnas yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan juga warga juga melakukan pencarian dengan cara menelusuri hutan dan juga menyisiri aliran sungai yang telah dilanda banjir bandang. Sementara untuk korban yang selamat saat ini berjumlah 56 orang yang berada di posko ranger yang terletak di pintu masuk dari pemandian Dewi Warna ini. Dan ada pun memang untuk pencarian korban ini dihentikan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti karena faktor lokasi tempat dan juga cuaca yang tidak mendukung. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio, Tommy.